Jelang Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu Tanjung Cembung Barat menemukan ratusan data ganda keanggotaan partai politik saat verifikasi parpol. Meski demikian, perbaikan data ganda parpol telah dimulai sejak 25 Agustus hingga 1 September mendata. Jelang Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, berbagai tahapan telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Seperti halnya, saat ini pihak Bawaslu Tanjung Cembung Barat masih menemukan data ganda keanggotaan partai politik, yakni data ganda internal yang ditemukan oleh pihak Bawaslu, sebanyak 2033 data ganda partai politik. Data ganda tersebut bersifat internal keanggotaan partai politik sehingga berpotensi tidak memenuhi syarat dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Ribuan data ganda tersebut ditemui di berbagai partai politik. Dalam kesempatan ini, Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa, Yasin mengatakan, saat ini pihaknya telah selesai melakukan verifikasi terhadap partai politik yang sudah terdaftar di KPU Republik Indonesia untuk mengikuti pemilu 2024 mendatang. Meski demikian, dari 2033 data ganda internal partai politik tersebut, terdapat 18 partai politik. Dan dari hasil verifikasi, bahwa terdapat 24 parpol di Tanjung Cembung Barat yang akan mengikuti pemilu 2024 mendatang. Kabupaten Tanjung Cembung Barat, ada beberapa kegandaan partai politik yang ada dari 24 partai politik itu kita identifikasi dari kegandaan internal itu sekitar 18 partai itu ada identik kegandaan partai politik. Ya kalau eksternal kita lagi mengeceknya, sekarang belum bisa kita memastikan eksternal lantar partai karena kita tidak bisa mengakses data KTP dengan KTA di Sipol. Itu keterbatasan kita untuk eksternal. Kalau internal kita bisa ngecek karena disitu kita lihat data nama dan KTA kita bisa lihat, kita bisa memastikan itu ada kegandaan di internal partai. Lebih lanjut, Yasin berharap setelah ada perbaikan data ganda setiap parpol, maka nantinya tidak ditemukan lagi data ganda parpol. Dan diharapkan pada momen perbaikan data ganda parpol ini, pihak parpol segera memanfaatkan momen tersebut dengan baik.